Kagungan Titipan Kagungan Titipan Nah jadi sahabat, seperti yang sahabat lihat, untuk di perkampungan Cigumentong ini didominasi sama area perkebunan. Jadi warga masyarakat di kawasan kampung Cigumentong ini bermata pencaharian sebagai petani sahabat. Nah jadi tahayal juga bahwa memang perkampungan Cigumentong ini menjadi salah satu kampung pemasok sayuran terbesar di kawasan Kabupaten Sumedang bagian barat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali sahabat, berjumpa lagi dengan saya di channel Baraya Sumedang. Dan apa kabar sahabat semuanya? Saya doakan semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, serta dilancarkan dalam segala urusannya. Amin, ya robbal alamin. Baik sahabat, dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba mengajak sahabat semua untuk berkunjung ke salah satu perkampungan yang berada di tengah area perhutanan, yang mana untuk nama kampungnya yaitu Kampung Cigumentong merupakan sebuah perkampungan terpencil yang berada di kawasan Desa Sindulang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Berada di tengah hutan dengan dikelilingi oleh kawasan hutan konservasi Taman Guru Gunung Masigit Karembi, Kampung Cigumentong menjadi wilayah timur terluar dari Kabupaten Sumedang. Kampung ini berbatasan dengan Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung, atau berjarak 25 km dari alun-alun Tanjung Sari Sumedang. Kampung Cigumentong sudah berdiri sejak lama, bahkan dokumen dan surat kabar Masa Kolonel Belanda mencatatkan akan keberadaan Kampung Cigumentong ini. Kampung Cigumentong dapat dikatakan terpencil, sebab lokasinya yang berada di kawasan Gunung Karembi membuat wilayahnya tersebut jarang dijamak oleh orang luar. Daerah yang dikelilingi oleh pepohonan besar alias dekat dengan hutan, menjadikan Kampung Cigumentong sedikit diketahui oleh orang luar di Sumedang. Nah baik sahabat, saat ini kita sudah mulai memasuki kawasan hutan konservasi Karembi ya. Nah jadi untuk menuju ke perkampungan Cigumentong ini, satu-satunya akses ya lewat jalan sini sahabat, jalanan yang sangat terjal dan bebatuan ya, melewati area perhutanan. Masya Allah, suasananya sangat sejuk sahabat. Jadi ini mah hutannya masih hutan lindung, ya Alhamdulillah jadi masih sangat lestari dan masih sangat alami. Harusnya kalau berkunjung ke kawasan Kampung Cigumentong ini menggunakan motor khusus sahabat. Ini jalan suka dipergunakan untuk mobilisasi warga masyarakat di kawasan perkampungan Cigumentong, desa Sindulang, kecamatan Cimanggung sahabat. Jadi ini merupakan salah satu perkampungan terluar di kawasan Kecamatan Cimanggung sahabat, berada di pelosok hutan Sumedang ya. Suasannya sangat asri, adem ayem. Kalau kesenima harus menggunakan motor-motor khusus. Yuk masih harus berlanjut sahabat. Terima kasih telah menonton! Alhamdulillah sahabat kita sudah mulai mau memasuki ke kawasan perkampungan Cigumentong ya. Nah ini disini terdapat dua akses jalan ke kiri dan ke kanan. Kalau yang lurus ke bagian kanan itu menuju ke perkampungan Cimulu yang berada di kawasan Kabupaten Garut sahabat. Jadi secara geografis kampung Cimulu itu sudah berada di kawasan Kabupaten Garut ya, desa Pangerinan. Nah untuk ke kampung Cigumentong kita harus melewati akses jalan kiri bagian sini sahabat. Nah yuk kita lanjut. Nah baik sahabat. Kita sudah mulai mau sampai ke area perkampungannya ya. Udah suasananya sangat enak kan pisan sahabat. Jadi udaranya masih sangat sejuk. Masih sangat asri. Dan masih sangat alami sahabat. Seperti itu. Nah jadi sahabat. Seperti yang sahabat lihat. Untuk di perkampungan Cigumentong ini. Didominasi sama area perkebunan. Jadi warga masyarakat di kawasan kampung Cigumentong ini bermata pencaharian sebagai petani sahabat. Nah jadi kita hayal juga bahwa memang perkampungan Cigumentong ini menjadi salah satu kampung pemasok sayuran terbesar di kawasan Kabupaten Sumedang bagian Barat. Nah luar biasa sahabat. Seperti yang sahabat lihat tuh disana teh. Ada sayuran terong. Terong ungu. Terus juga tomat. Dan sayuran buah-buahan yang lainnya sahabat. Nah disini ada pelang bertuliskan. Desa Sindulang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Benar-benar kampung idaman pisan ini mas sahabat. Berada di pelosok Kabupaten Sumedang. Di tengah area perhutanan gunung. Masih git keringgi. Tuh. Tuh. Nah ini area perkebunannya sahabat. Oke baik sahabat. Alhamdulillah ya kita sudah sampai setelah melewati jalanan yang sangat ekstrim dan terjah. Nah saat ini saya telah sampai di kawasan perkampungan Cigumentong. Yang berada di kawasan Desa Sindulang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Tuh enakan pisan sahabatnya untuk suasananya. Disana terlihat ada beberapa bangunan rumah-rumah panggung. Terus juga terdengar suara hewan seperti angsa sahabat ya. Nah disini ada Gapura ya. Cigumentong RT03 RW09 Desa Sindulang. Nah jadi Alhamdulillah sahabat biarpun memang berada kategori pelosok. Tuh rumah-rumahnya juga Alhamdulillah. Sebagian besar sudah rumah-rumah permanen. Tuh. Masya Allah. Kampungnya juga sangat bersih. Sangat indah sahabat. Teh. Nah jadi sahabat mungkin yang berkunjung ke kawasan kampung Cigumentong ini. Tidak usah khawatir. Disini juga ada warung sahabat nih. Ada warung si Eteh disana ya. Saya juga titip motor disana. Tuh. Ada warung. Dan sahabat bisa beristirahat dulu disana. Nah disini ada masjid juga sahabat tuh. Cukup lumayan besar untuk masjidnya sendiri. Tuh kita mencoba ke bagian sini sahabat. Suasananya sangat adem ayem dan tengterem damai pisan sahabat. Suasana kampung idaman ini mah. Tapi untuk warganya ini pada tari izin sahabat. Karena memang berhubung mungkin lagi pada beraktifitas di perkebunan sahabat. Seperti yang saya bilang bahwa mata pencaharian di kawasan kampung Cigumentong ini adalah petani. Karena menilik dari potensi alamnya. Potensi agraris disini sangat mendominasi sahabat. Ada warung juga disini. Terdapat beberapa warung. Ada dua warung di kawasan kampung Cigumentong ini. Ada mie. Assalamualaikum. Nama wangsul di kebon matahari. Terus ngebantun suluh. Ulu yusuluh namun suur kiyu. Apaan mamah minta ku. Iya aku suluh. Wah. Haturan mat. Hapun tan yusyam. Dikumawantun tersawiyos. Mih damang. Aduh siapun tanah yus. Mih mana me wangsul di kebonnya. Jadi mie yang barusan sahabat ya. Habis pulang dari kebun. Ataupun dari hutan ya. Habis mengambilin kayu bakar. Kayu bakar. Bakar. Oh sahabat. Banyak kayu bakar yang juga. Sepertinya Mima tiap hari ya. Pergi ke hutan. Oh memang itu iya untuk gas nih. Itu. Jadi sahabat tidak pakai kompor gas Mima ya. Pakai haw. Hawut tunggu. Jantan masih alami. Iya kan. Mohon. Ini apaan atau itu ayah? Itu ayah dua raya raya. Itu. Nyalirawih di dietnya? Dua an. Dua an. Dua an. Kakak yang bantene. Hari kakak sama dua kakak. Dua kakak. Itu mati payun. Lerus. Hari abdi ma. Abdi. Isi nama. Kipangkar pun lancetnya. Mohon, mohon. Jantan sabu mitekku dua an. Ini kakaknya sama dua. Mohon, mohon. Jadi sahabat rumah Mima dihuni sama dua orang. Dua kakak seperti itu. Rupina ima raya raka? Mohon. Raya raka samisa ilang ini. Mohon, mohon. Aduh. Mima nuju barang damal kawage. Oh. Jadi. Mima ini sahabat ya. Kakak adik. Kakak adik ya Mima? Iya. Dan beliau-beliau sudah tidak punya abah. Ataupun tidak punya suami. Masya Allah. Berekamantan tuh ayu nak. Bade itu di lebak. Oh. Di bumi peti. Mohon, mohon. Mak. Apun ten pisan sana sebabnya ngehina keunnya. Kagungan titipan. Ti Bapak Hari Setiawan, Mak. Ti Bapak Hari Setiawan, Mak. Ti Bekasi. Pamungi kumah katampi, Nya. Di Tampi, Nya. Mohon, mohon. Di Singkagento Sari. Amin. Atau, saru magi ya. Ti Bapak Hari, Mak, Nya. Ti Bapak Hari Setiawan, Mak. Ti Bekasi. Mohon, mohon. Pamungi, Nya. Saru rehat. Panggitinya para nyang Yuswa, gitu-nya. Mohon, mohon. Amin, amin, Mak, Nya. Mohon. Mohon. Amin, amin, Mie. Sami, sami, Mie. Hapun tena, abdi kumawantun, Nya. Mohon, si Hapun tena, Nya. Tapi, Hapun tena. Mohon, mohon. Nggak, tuh, abdi ngelajang, ngelakapalih dianya, Nya. Hapun, nuhun, pisan. Mereka, udah, abdi kumawantun, Nya. Udah, abdi kumawantun, Nya. Mereka, abdi kumawantun, Nya. Otos kumawantun, Nya. Mak, abdi kumawantun, Nya. Mohon, mohon. Mangga, minyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, sahabat. Alhamdulillah, warganya juga pada ramah di sini, Mak, ya. Alhamdulillah. Ya, GTS 70 silu tahun, Mama. Oh, Mie, Tih? Iya. Iuswateh? Mohon, 70 silu udah ke lahiran 52, Man Aina. Mohon, mohon, mohon. Itu makanannya 80 tahun. Mohon, mohon. Raka sama Mie, Nya. Mohon, mohon. Mangga, Mie, Wilujang, Mie. Oh, katanya, sahabat, ke sini Mas, udah tidak ada rumah, ya, tuh. Tuh. Ini rumah panggung enakan pisang, sahabat. Bersih, tuh. Di, apa, di tepasnya juga, ya. Cuman ini teh warganya lagi padat diisiin, sahabat. Tuh. Mantap pisang. Nah, di sini ada bak penampungan air, sahabat. Ini mah langsung dari mata air pegunungan, sepertinya tuh. Airnya juga melimpah, sahabat. Ya, curcor di sini mah. Tuh, ada kolam juga di sana. Ada panen, Pak. Tuh, Tuh, Tuh. Tuh, Tuh. Nuju usung naun, mana, Wididi? Ngkau? Oh. Harginya, lumayan, Pak, panggintennya. Lungsur. Oh, gitu. Kali ditemua gini naun, pecai gini, di. Mohon. Lerus, lerus. Upami didi oge, pangginten upami nuju panen mah, Pak. Sok seur, nu, iya. Nunya ranah, kan, dia? No, ubiya terdui ke dari, yuk. Selamat bercana, kan, dia. Mohon, mohon. Sahabat, kan, kampung Cigemontong, iya mah pemasok terbesar sayuran, Pak, gitunya. Di Semudang bagian Barat, ya, gitu. Lerus, lerus. Bapak, teh, kamantan ini, teh? Kali ditukah. Kebun. Kebun, cekat lewung, Pak. Mohon, maka, Pak. Wilujang, Pak. Bapaknya mau ke kebun yang dekat hutan, sahabat, ke sana. Jadi, kalau di sini, mas, sahabat, masih memelihara hewan seperti guguk. Karena memang berhubung suatu perkampungan terpencil yang berada di pelosok di dekat hutan. Jadi, merupakan sebagai bentuk sebuah pertahanan seperti itu. Masih suka ada, ini, sahabat, apa, hewan buas. Nah, itu tepat di hadapan saya juga. Ini seperti rumah adat juga, sahabat, ya. Bangunannya memang agak beda dari bangunan yang lain, tuh. Nah, ini di sini sahabat, tuh. Banyak kolam. Sudah pisahin suasananya. Nah, ini di sini, sahabat, ada satu bentuk bangunan yang memang agak sedikit, bukan agak, memang berbeda dari bentuk bangunan yang lainnya, sahabat, nih. Ini menyerupai bangunan rumah adat Julangapak, sahabat, tuh. Jadi, nyungcung ataupun mengerucut di bagian tengah atasnya, ya. Jadi, menurut informasi juga bahwa kampung Cigumentong ini, dulunya ini adalah perkampungan adat, sahabat. Nah, yang bikin lebih berdecah kagum, sahabat, di sini, tuh. Airnya sangat melimpa, sangat jernih, langsung dari mata air pegunungan. Nah, ini merupakan salah satu sisi dari area kawasan perkampungan Cigumentong, sahabat. Suasananya sangat adem-ayem, sahabat, ya. Teng-trem di istilah orang panon, kalau kata orang Sunda, mah. Jauh dari perkataan, jauh dari polusi, sahabat. Suasananya bikin adem. Tuh, air pun mengalir di belakang rumah, sahabat. Banyak halam empang juga, sahabat. Tuh. Tuh, Masya Allah. Indah pisan ini. Tuh, Masya Allah. Nah, ini masjid, sahabat, ya, tuh. Alhamdulillah, untuk masjidnya juga sudah besar, ya, masjid permanen. Nah, terlihat di sana ada sebuah bangunan yang memang seperti yang saya bilang, agak sedikit ataupun bukan agak sedikit, ya. Jadi, bangunannya berbeda dari bangunan yang lain, sahabat, ya, untuk bentuknya sendiri. Nah, itu sepertinya itu adalah panggung pagelaran. Jadi, kalau memang suka ada upacara adat di sini, suka digelar atau dilakukan di sana, sahabat, seperti itu. Masya Allah. Nah, di sini ada sebuah warung, sahabat. Tuh. Jadi, mungkin buat sahabat yang berkunjung ke kawasan kampung Cigumentong, Alhamdulillah juga di sini disediakan warung. Terima kasih. Terima kasih.